Tidak mengandalkan efek itu kemampuan mereka untuk berjalan Tapi pada kenyataan mereka akan berjalan, berjalan, berjalan Kita sering mendengar orang tua bilang Aku ini tidak ada capeknya ya, tidak ada capeknya Mereka itu lebih daripada yang kita perkirakan sebelumnya Hebat, mereka itu hebat Yang kita perlu, yang kurang hebat mungkin adalah orang tuanya Karena kita tidak siap, anak itu berjalan sebegitu banyaknya dalam satu hari It's good ya, karena mereka lalu nanti akan jadi ralan Lalu mereka akan tidur dengan jukur gitu ya Jadi kemampuan geraknya ini ya Didorong oleh keinginan mereka juga untuk bereksplorasi Mereka akan jalan banget Nah, sosial ini sudah jelas Pada usia 2,5 tahun hingga 3 tahun Seorang anak mulai menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompok Yang mulai menunjukkan petertarikan akan anak-anak seusianya Dan bermain bersama mereka Ya, hanya kalau ada gangguan dari luar Ya, yang mengecilkan hati mereka Yang kemudian membuat mereka mungkin menangkir langkahnya gitu ya Atau benturan ya secara fisik gitu Jadi dengan petertarikan mereka gitu Kembali hari ini akan menangkirkan Ya, jadi kegiatan sosial Jarangnya kita melihat anak kecil malu-malu ya Betul nggak? Anak kecil malu-malu jarang ya Mereka itu maunya berteman aja gitu ya Baru nanti kalau udah mulai menjadi Pada daily balatan yang ketiga gitu ya Atau bahkan di akhir yang kedua Mereka mulai tahu artinya malu gitu Ya, malu itu misalnya Karena diledekin teman terus Misalnya gitu Mulai ada kesadaran gitu Ya, seperti itu Oke Jadi anak-anak ini Mereka bermain Ada sebuah Apa ya Top yang Musuhkan di susah 30-60 menit Anak tidak tinggi di luar Di luar aja main juga ya Itu akan menolong mereka Ketemu ketenangan Apa yang dapat dilakukan orang tua dan guru Sebetulnya saya sudah menyampaikan tadi juga ya Di depan ya Orang tua dan guru bisa mendorong Menolong anak-anak ini Untuk mau Apa ya Untuk mengizinkan mereka itu Lewati period sensitifnya dengan aman dan selamat Gitu ya Yaitu mempunyai ruangnya cukup Bisakah Selain IPL itu ya Bisakah rumah itu Sebagai rumah itu dijadikan Area Montessori Bisa ya Memang ada Ada materi yang cukup paham Tapi Ada juga yang Masih meja Lalu kursi yang sesuai dengan Kerja duduk gitu ya Itu Makin kesini saya rasa Semakin berjangkau harganya Maksudnya Untuk ketika kita mau mengajak Orang-orang lain di sekitar kita Yang di luar kita gitu ya Untuk bisa Menjadi harga itu Sebagai area materi Saya rasa Tapi yang penting aman dulu kali ya Jalakan listrik pasti gitu ya Lalu apa Kertas apa Mungkin kita sengaja Untuk membolehkan Anak-anak itu Taruh Tapi sebenarnya Kertas yang gak berharga Tapi taruhnya Gak langsung Gimana ini Gak gitu ya Tapi taruh disini Supaya mereka itu Terdorong ya Terinspirasi gitu ya Saya rasa ingin tahu Lalu mereka tarik-tarik Pasti apa-apa Emang kita taruh Sengaja untuk mereka gitu Jadi kita Bersstrategi ya Untuk pergi pinter dari mereka Untuk peningan mereka juga Kalau sponge tadi Kita pastikan ya Kita mau bilang steril Itu Kita yang paling tahu Ruangan kita seperti apa Salah-salah Makanya Kita selalu Guru yang cukup ya Untuk pas Kalau bilang Amat-salah Seperti itu Nah ini adalah Ini ya Ada kata-kata Maria Muta Sarif Environment must be Rich in motives Which Lend interest to activity And invite to The child To conduct His own experiences Jadi mungkin tadi ya Saya ulangi aja Sekali lagi ya Apa lagi nih Coba Silahkan masukannya ya Saya tadi memberikan Contoh ya Mendorong mereka Mendorong motivasi mereka Untuk bereksplor Seperti tadi ya Kalau Mereka gak tahu Mesti ngapain lagi Karena kita kekir Pegangan bahaya Tapi kalau kita Kasikan dorongan Seperti itu Mereka akan Kita tahu Masih ini Akal mereka lakukan Mereka akan menarik Kertas itu Dan sama Apa lagi Kira-kira Yang bisa kita lakukan Air mungkin ya Yang air tadi Mungkin ya Sengaja Tapi ini Jangan kasih Untuk mereka Biar mereka Mereka nanti Yang cari itu sendiri Tapi kita tahu Ada usul lain Silahkan Bisa diselesaikan Tapi Coba dipikirkan Sekarang belum terpikirkan Tapi nanti akan Ya Lalu disini adalah Mengikuti arahan Amat Jadi Mereka yang akan Mengolong Kita Mereka itu Belajar seperti apa Kita hanya Repair kita Tidak aslinya Saya rasa Menyiapkan Pelikungan Repair di internet Ya Untuk Bunuh Ya Yang akan terlaku Tadi Nah ini IPL yang sudah Menggabungkan Di rumah Dan video saya sudah Sebutkan Kita sudah bahas bersama Ya Nah Ini adalah ajakan Saya mungkin ya Banyak anak-anak Visita kita Yang orang-orang Banyak belum tentu Mengetahui bagaimana Berikan luasan Untuk berkembang Seseorang Apa yang dapat kita Sebenarnya ini Kejadikan misi kita Kalau bapak ibu melihat Bapak ibu adalah Kita ingin Kalau lihat anak-anak Pemaja yang Mengetahui tanggung jawabnya Yang tidak harus Mengarahkan hidupnya Kepada sesuatu yang Tidak terguna Tapi sebaiknya mereka Mengetahuinya Yang bisa kita lakukan adalah Pada tahap Sejadinya Yang karena Seperti ini 0-60-60 Apa yang bisa kita Lakukan Buat Lalu Buat Mereka Apa yang bisa kita Kampangkan Mungkin kalau kita Menggurui mereka Malah tidak Mau dilakukannya Tapi kalau Pendekatan kita Dengan cara Sedemikian Sehingga mereka Mau lakukannya Karena mengerti Betapa pentingnya Periode ini Itu adalah Jauh lebih Bermanfaat Di sini ada Ini foto-foto Yang dapat dilakukan Di rumah juga Kemudian juga Dapat dilakukan Di rumah Dan juga Dapat Oke Saya rasa Cukup jelas Karena Sebaiknya Hal yang mungkin Sebagai kesadaran Kita sudah pernah Mendengarnya Tapi adalah Hal yang baik Untuk mendengarnya Lagi Sehingga kita Semakin dikuatkan Semakin Merasa yakin Dengan apa yang Kita lakukan Oke Tidak ada pertanyaan Ya Itu apakah Ada perbedaan Dalam Apa Bagaimana Argonisme Punishment Punishment Tapi maksudnya Hukumannya Bukan yang Gak Gak Ada yang Misalnya Ada yang Tidak Share Terus Ya Banyak Yang Berbagai jenis Hukuman Yang Misalnya Time out Dan lain-lain Itu Boleh gak Dalam usia 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, 0,3 Itu pertanyaan pertama Boleh dimulai? Ya Kalau Seandainya Apa Namanya Boleh Misalnya Katakanlah 0,3 Atau 2,3 Sudah boleh Apakah Ada juga Perbedaan Tergantung Jenis Atau Misalnya Misalnya Kalau misalnya Terkait sama Norma Misalnya Kalau misalnya Kan anak kan Sentry period Juga Umur 2 tahun Kan sering Lempar-lempat Misalnya Dia harm Temannya itu Boleh Disisiplinkan Terima kasih Yang pertama Mau digaris Bahwa lagi Adalah tentang Punishment Itu tadi Detention Itu tadi Itu dulu Ada banyak Ada berbagai Teori Ya Tumpah hari ini Sebaiknya dilakukan Tidak sebaiknya dilakukan Coba saya mau mendengar Dari yang ada Disini dulu Ya Menurut Ibu-ibu Sekalian Dan Bapak Kira-kira Hukuman Itu Apakah dapat Diberikan kepada Anak berusia 0 sampai 0 tahun Selain ini Tidak Alasannya Mereka Mereka belum Belum memahami Konsep Salah dan Benar Ya Seperti itu Oke Coba Saya mau Lihat dari Meja ini Secara seorang Silahkan Bagaimana Di Tidak Apakah itu Selainnya Diberikan Pada anak Usia 0 sampai 6 tahun Atau Bagaimana Mungkin Untuk Usia Tiga LBQ Mungkin Belum Belum Bisa Dibas Karena Mereka Masih Belum Tahu Tentang Konsep Salah Dan Benar Dan Juga Dari Anak Sebelum Sehingga Dia Menurut Apa Yang Dia Rasa Sejauh Ini Ada Dua Kelompok Yang Dua Meja Yang Mengatakan Tidak Tepat Diberikan Pada Anak Usia 0 sampai 6 tahun Ada Yang Menganggapnya Bahwa Itu Sebaiknya Diberikan Silahkan Saya Bekerja Di Sekolah Saya Saya Nol Tentang Tentang Menurut Saya 0 sampai 3 Belum Mengerti Yes But Untuk 3 Sampai 6 Kita Boleh Like You Said Get Agli Chair In My Class I Have Agli Chair Yes It Works Hanya Dengan Saya Melihat Anak Itu Dia Sudah Mengerti Bahwa Saya Sudah Menghukum Dia And Dia Sudah Bisa Mengerti Bahwa Dia Harus Duduk Di Agli Chair Dengan Saya Tidak Belum Ngomong Sama Dia Dia Hanya Lihat Oke Misalnya Lagi Marah I I Have Sit There You Know So I Think Without Abusive Language Or Dengan Kata-kata Yang Bisa Menghancurkan Hati Anak Itu Hanya Dengan Melihat Anak Itu Sudah Mengerti Bahwa Gurunya Lagi Off Gurunya Lagi Off Atau Dia Melakukan Hal Yang Tidak Seharusnya I Think My Children Know When I'm Upset Dalam Hal Ini Kuncinya Disini Adalah Relationship Between The Children And The Teacher Gitu Ya Oke Saya Rasa Di Rumah Juga Kalau Orang Tua Memiliki Hubungan Yang Sedemikian Dengan Anak Anak Akan Mengetahui Ketika Ada Suara Berubah Misalnya Taka Dibukan Pada Anak Tum Misalnya Ya Adalah Yang Coba Dari Meja Ini Siapa Yang Mau Berpendapat Bersambungan 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 Besar Ada Kalau Kita Gak 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 Silah 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 Ini Apabila Kita Mau Berikan Hukuman Atau Prof. Sampai Sampai 6 Tahun Yang Di bawah Itu Gak Mengerti Siapa Di Hukuman Saya Mencil Dan Lower Juga Yang Tiga Mat Itu した Jadi Kalau Menurut saya Pribadi Sih Kita Lihat saya observe untuk kulit itu sebenarnya yang terpenting adalah observe kenapa dia melakukan itu, kalau saya begitu misalnya saya pernah menyuruh dia duduk di tinggi jan, itu belum 2 tahun saya pikir dia gak letih, itu bener kenapa? karena ketika saya observe, dia itu sudah pertama kali dia gigit temennya sampe ngecapel gigit temennya, terus dia itu kita tanya karena dia sudah bisa ngomong, ngomongnya udah banyak akhirnya kita kasih ampun, ngomong, next time don't buy your friends besoknya, ya rebutan main lagi sampe 3 kali kita observe, terus kita tanya, kenapa ini anak? nah, makanya pentingnya observe, menurut saya akhirnya kita tanya dari rumah, mami kenapa kalau di cat ada tendensi untuk gigit temennya? ternyata dia menginginkan sesuatu kalau di rumahnya kan gak ada orang lain, selalu diturutin ketika dia gak dapet, ya dia gitu reaksinya itu kan reaksi anak, terus akhirnya apa kita kerjasama lagi dengan rumah emang? bisa gak misalnya ketika dia menginginkan sesuatu dan itu gak boleh kasih tahu jadi gak selalu dapet yang dia panjang karena ada sosial, yang namanya sosialisasi ternyata ketika kata empat kali ya dikit lagi sama dia dia haid benar-benar baru ini konsekuasinya, kita harus tahu kamu harus berpikir, think why your body, this is your body by your body, for time aku bilang gitu kan you have to listen to the thinking channel why? because you have to think, okay, ini cat jadi dia ternyata ke PC juga sama dia panggil, abis, dia tahu ya tapi dia gak berani itu cuma, abis, 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 abis dia cuma tia gitu ya tapi akhirnya dia lama-tia mengerti dan dari rumah, akhirnya dia kerjasama dengan di rumah ketika dia menginginkan sesuatu yang seharusnya tidak dia dapet ya pihak rumah akhirnya ya Dennis kita akan mau mungkin sosial seperti itu jadi gak langsung pahami seorang yang wadah kenapa saya diginiin gitu kan jadi kita lihat kasusnya dan mungkin kosong terima kasih ya jadi kita silahkan bermanfaat untuk mereka mungkin ya karena melakukan satu kesalahan misalnya kalau saya ya 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 membuat dia paham waktu gak boleh dilakukan ya untuk anak tiga sampai enam tahun menurut saya perlu juga itu koroner ya untuk dia berpikir dan sejauh ini itu kerja juga maksudnya itu berhasil anak paham semuanya salah dia lakukan terima kasih terima kasih semua pendapatnya saya yakin setiap anak itu memiliki kecenderungannya sendiri-sendiri gitu ya dan juga ditambah dengan bagaimana ia dibesarkan di rumah gitu ya itu yang jangan dilupakan tapi saya yakin bahwa hubungan yang tadi ya relationship dengan anak itu adalah yang paling diperlukan sehingga setiap sikap kita itu tidak pernah diinterfakkan sebagai suatu keinginan untuk merugikan dia gitu ya kita kalau kita melihat dia dan dia mengerti bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan itu berarti tanpa harus mengatakan sesuatu dia mengerti kalau dia mau menerbaiki diri gitu ya sekali lagi saya juga sampaikan bahwa ada berbagai teori tentang hal ini kan ya yang bisa kita terapkan adalah yang sesuai dengan kita yang tapi kalau untuk yang usia yang kecil memang itu sebaiknya tidak ya sebaiknya ada pendekatan yang berbeda mungkin ya maksudnya sebelum sesuatu terjadi kita sudah tahu gitu ya seperti apa anak itu karena itu sebelum seorang anak masuk ke sekolah maka baiknya memang kita kayak interview dengan orang buahnya untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan seperti apa lalu bagaimana apakah ingin bersama-sama dengan sekolah gitu ya makanya metode-metode dengan pesawat ini bersama-sama gitu ya jadi kalau untuk soal retention itu mungkin mis secara umum gitu ya usia yang kecil itu pasti mereka belum mengerti ya perbedaan antara benar-benar bersama usia yang lebih besar bisa dengan cara tertentu tapi sekali lagi penekanannya ada dalam hubungan relationship antara guru untuk anak tua ya dengan anak yang bersama-sama semoga itu menjawab ya mis ya oke ya ini memang sangat sensitif saya ini ya by the way yang tadi itu kebetulan aja ya bukan saya bertanya dari di media itu mis ya itu yang menjawab tapi mis ya itu kalau membawa mungkin orang pesawat itu ke